Apa jadinya jika ribuan gula pasir dilemparkan ke ribuan warga dengan cara dibungkus dengan kain warna-warni? Di Padang, Sumatera Barat, kegiatan ini dinamakan tradisi serak gula, suatu tradisi etnis keturunan India di Padang yang membagi-bagikan ratusan kilogram gula pasir secara gratis dengan cara dilemparkan di atap masjid. Tradisi ini pun dijadikan sebagai salah satu kalender wisata yang selama ini menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Padang. Ribuan masyarakat memenuhi halaman masjid Muhammadan, Jalan Pasar Batipu, Kecematan Padang Selatan, Kota Padang. Mereka menunggu dimulainya tradisi serak gula atau menyerahkan gula dari atas masjid dengan cara ditebarkan. Sebelum pendebaran gula dilakukan, para ulama dan ketua perkumpulan warga keturunan India ini melakukan doa bersama di hadapan empat ton gula yang sudah dipungkus kecil-kecil dengan kain perca, dengan berat rata-rata 3 hingga 5 ons, gula dengan pungkus kain warna-warni ini langsung dinaikkan ke atas masjid. Tak berselang lama, bungkusan-bungkusan gula ini pun ditebarkan ke arah ribuan warga yang sudah memandati halaman masjid untuk saling berebut mendapatkan gula. Kegembiraan masyarakat pun terlihat jelas ketika bungkusan-bungkusan gula ini catu ke tempat mereka berdiri. Tradisi serak gula ini berasal dari Madras, India Selatan yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Jumadil akhir Hijriah. Di seluruh dunia tidak banyak negara yang menggelar tradisi ini, sedangkan di Indonesia tradisi ini hanya digelar di kota Padang, sementara empat ton gula yang ditebar merupakan sumbangan dari sejumlah panitia etnis keturunan India. Tradisi serak gula ini merupakan salah satu kalender wisata di kota Padang yang tiap tahun dilaksanakan, namun terhenti sejak tahun 2020 lantaran pandemi COVID-19. Tahun ini ketika COVID-19 mulai meredah, barulah warga keturunan India kota Padang ini kembali menggelar tradisi serak gula sebagai bentuk rasa syukur atas reski yang mereka terima selama setahun terakhir. Yang Nazareth selalu membagi-bagikan kepada masyarakat sekitar, jadi itulah tradisi yang tetap kami jalankan di sini sekarang, sebagai warga muslim, keturunan India, muslim. Ini adanya di setiap negara ini? Kalau dulu ada berapa negara, sekarang kalau nggak salah saya cuma kita yang melaksanakan Indonesia. Untuk di Indonesia apa? Satu kita. Di Padang saja? Di Padang saja. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sengendar, Ainews melaporkan.